Intro Ya secara umum peranannya kita bertanggung jawab sebagai orang yang tahu tentang ilmu teknik lingkungan Salah satunya contohnya dalam pengaplikasian, pemanfaatan liba B3 sebagai bahan bakar alternatif Lalu juga menolong perusahaan dalam pembentukan sistem Supaya komplain terhadap aspek-aspek atau regulasi lingkungan Seperti ISO 14001, audit lingkungan, terus ada juga audit-audit lainnya yang berhubungan dengan lingkungan Kita siap membantu Intro Sebagai inginir saya tuh bertanggung jawab untuk bagaimana caranya mentreatment suatu limba B3 atau limba non B3 Agar dapat dimanfaatkan sebagai alternatif fuel atau alternatif material Salah satunya bagaimana cara menentukan komposisi Lalu membuat modeling emisi yang akan dihasilkan Atau dampak lingkungan terhadap pemanfaatan alternatif fuel dan raw material Dan juga salah satunya membantu perusahaan untuk mengaplikasikan sistem yang berhubungan dengan lingkungan Saya masuk dalam tim audit, masuk juga dalam tim pengawasan tentang lingkungan Ya kesan saya bekerja di indosumen ini sangat luar biasa Perusahaannya sangat besar Di sini banyak pengembangan perusahaan juga Pengembangan terhadap individu, pegawai, saya juga banyak aplikasi training Tentang lingkungan, maupun tentang sistem, maupun tentang teknikal lainnya Dan juga berkesempatan untuk menaik karir lumayan cepat Lalu juga sering training ke bawah negeri juga tuh paling enak Wow Pesannya di sini kalo gini sebenernya tuh Untuk perusahaan yang udah settle Jadi sebenernya gampang bosen kalo kita tidak ada inovasi Jadi kita harus aktif sendiri, kreatif sendiri supaya tidak bosen Harapan saya dan pesan saya kepada adek-adek yang masih muda ini Pertama jangan terpaku sama pelajaran aja Karena ilmu training training ke bawah sebenernya sangat luas Jadi kita update regulasi, terus belajar tentang teknologi tuh harus update Lalu pelatihan yang empah Jadi kalo kita kuliah, bukan hanya kuliah aja Tapi ikut pelatihan, ikut organisasi, ikut penelitian Jadi kalo masuk, nanti masuk filter utamanya IPK Tapi setelah itu akan ditanya banyak hal gitu Tentang pengalaman, lalu juga kesiapan kita dalam dunia industri Kalo dunia industri itu keras ya Jadi kita harus banyak belajar Terus harus cepat mengambil keputusannya Terima kasih